Intro Coto Makassar sudah menjadi makanan hals yang banyak didapati di pinggir jalan. Salah satunya, yakni warung Coto di Jalan Tegu Umar Raya, Makassar. Cita rasa yang gurih dengan perpaduan jeruan sapi membuat kuliner yang satu ini menjadi buruan semua orang. Hasnawati, salah satu penjual Coto membeberkan beberapa resep bahan untuk membuat menu yang satu ini. Seperti menyiapkan lengkuas, sereh, bawang merah, bawang putih, hingga merica. Pada proses pembuatannya, jeruan daging sapi dicuci. Setelah itu kuah dimasak sampai mendidih. Kemudian daging dimasukkan ke kuah dengan bumbu-bumbu yang sudah disiapkan. Bahan-bahan apa saja yang dipakai untuk buat cotop. Terlihat di kuah, sereh, bawang merah, bawang putih, merica. Kalau habis dicuci, langsung dikasih mendidih dulu kuahnya. Kemudian kita kasih turunan dagingnya dengan bumbu-bumbunya. Warung Bu Hasnawati merupakan warung yang baru saja didirikan. Bagi Anda pecinta kuliner dan sedang mencari warung Coto sebagai menu buka puasa, tak ada salahnya Anda mencoba menu yang satu ini. Hosnul, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.